untuk kekentalannya ya untuk kepekatannya ya nih lihat nah oke lihat tembus pandang ya tuh maksudnya tembus sampai ke bawah sini kalau tadi pas pertama di awal kita center seperti ini dia hanya mampu di tulisan di minimax ini atau min ini ya nih di minimal sini lihat ya ini teman-teman ya lihat ya tuh kotor ya tuh ya setahu saya tidak ada minyak krem yang warnanya seperti ini ya sedot berulang-ulang sampai habis di bawahnya tuh halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel kami channel Gampur Abis pada hari ini kita akan menangani masalah yaitu pedar rem ya pedar rem ini terasa los ya saat di rem dan biasanya sepertiga saja diinjak itu sudah dapat cantolah remnya ini udah setengah ya setengah injakan dia masih belum pakem ya belum 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 menggigit remnya seperti itu nih seperti ini ini setengah ini ya setengah pijakan ya setengah pijakan lebih nih ya gitu dalam banget ya loss ya amblas begitu ya oke kita akan lihat dulu kita akan cek dulu ya untuk master rem dan juga minyak remnya ini mesin dalam kondisi mati ya teman-teman oke kita akan periksa dulu untuk minyak remnya ya nih ini untuk minyak remnya sepintas seperti normal ya nih kita akan trawang menggunakan konsenter ya nih nih harusnya ini tembus pandang ya lihat di bawahnya udah gelap ya udah kotor ya padahal ini saya mengisi awal menggunakan minyak rem yang yang bening ya yang tidak berwarna yaitu ini di nanti saya matikan dulu nah ini harusnya di trawang dia tembus pandang ya seperti itu tembus ya coba nah harusnya ini tembus pandang ya ada bayangan ya ini tidak ada tuh gelap seperti itu nanti kita akan kuras kita akan coba untuk kuras tapi jangan sampai disini ada angin masuk ya jangan sampai ada angin terjebak masuk diantara diantara apa namanya selah-selah ataupun pipa daripada remnya ini saya menggunakan sedotan ya ataupun jarum suntik ya seperti bisa mendapatkannya di apotek atau di bekas printer ya ini saya bekas printer nih ya itu masih ada jarumnya dan juga selang elastis ini ya selang air kita akan potong dulu untuk selangnya ya disini seperti itu lalu kita masukkan ke sini kita masukin ke ujung suntikannya ya tuh seperti ini kita ini untuk mengecek oke kita akan cek kita siapkan untuk bekas botol ini untuk menampungnya kita siapkan tadi ini ya untuk sentikannya ya sudah tanya ya kita buka dulu untuk tutupnya simpan di area yang terdekat oke disini ada disini ada penyaringnya kita buka juga ya ini untuk penyaringnya lalu kita lihat tingkat ke jernihannya ya kita akan lihat kita akan sedot lihat ya ini teman-teman ya lihat ya tuh kotor ya tuh lihat setahu saya tidak ada minyak krem yang warnanya seperti ini ya kita akan masukkan kita akan tampung disini kita akan sedot pindahkan keluar tapi jangan sampai habis ya nanti kita akan tambah juga kita akan sedot lagi kita akan kuras ini ya kita pindahkan ke sini sudah berlumpur ya ini diakibatkan terkikis ya antara piston dengan ininya dengan masternya jadi tercampur dengan minyak krem begitu pula dengan piston yang ada di bawah sana ya dia akan terangkat dan tercampur disini kita akan habiskan habiskan dulu ya teman-teman bisa lihat tuh sudah berlumpur oke biasanya karena pergantuan minyak krem ini dilakukan minim maksimal 50.000 km ya setiap 50.000 km ini minyak krem wajib diganti sedot berulang-ulang sampai habis di bawahnya tuh ini cara manualnya ya menghabiskan yang ada di sini tuh sudah berlumpur lakukan penyedotan ini sampai 3 per 4 nya ya jangan sampai habis namun sebelumnya di bawah kita kasih dulu bantalan ya lap ataupun kain apa saja yang bekas khawatir terjadi tumpah ataupun tetesan minyaknya ya jadi tidak belepotan kemana-mana oke setelah dikuras nih setelah disedot ya tuh lihat tuh masih ada kerak-keraknya lumpurnya ya tapi sebas ini sudah selesai tuh yang di dalamnya sudah disedot nanti kita akan sedot lagi kita akan tambahkan untuk minyak kremnya ya ini yang 30 yang 300 ml untuk minyaknya sendiri saya memakai minyak krem dari top 1 ya yang netral warnanya ya tidak berwarna oke kita tambahkan ke dalam sini ya ini yang bening ya tuh sampai penuh ya ini kita belum mengukur untuk maksimal ataupun minnya ya nah ini mau sampai penuh dulu karena kita akan membuka katup daripada piston kaliper rem di setiap roda ya oke ini ya sudah penuh tuh walaupun tidak tidak 100% tapi ini sekitar 80% sudah bening ini dan kita akan kuras membuka ini ya tuh ini kita buka dan menggunakan ini ya tuh menggunakan pipa kecil ya lalu kita lalu kita akan pompa ini yang ini lihat dan ini lihat nih teman-teman ya untuk untuk sisi sebelah kiri belakang minyak remnya udah hitam banget ya nah sekarang ini sudah mulai bening ya kalau sudah mulai bening stop pompa nya lalu kita akan kencangkan lagi untuk bautnya ini hasilnya ya tuh ini saya pakai blit saya pakai lampu ini kotorannya ya ini minyak rem buangan dari kaliper rem kaliper kiri belakang mobil selanjutnya cek lagi untuk minyaknya dia akan berkurang ya dia akan berkurang terganti dengan minyak yang di dalam sini minyak di dalam pipa pipa ini akan terganti dengan minyak yang baru kita tambahkan lagi supaya pipa di dalamnya terganti dengan minyak yang baru oke seperti ini ya oke nah seperti ini nanti dia akan berhenti sendiri di tengah sini tidak akan ngisi lagi ya berhenti ya kecuali kita pompa dia akan berkurang dan air dan minyak remnya akan turun sampai dia batas seperti itu ya jadi tidak akan masuk angin di dalamnya oke dan sekarang kita akan periksa kita akan kuras di kaliper rem roda depannya juga ya kita akan belokkan dulu untuk setirnya untuk bannya oke untuk memudahkan setirnya kita putar dan kita akan buka untuk penutupnya dan kita akan pompa ini lihat ya untuk ini sudah mengalir ya ini sudah mulai bening ya kita tutup lagi untuk wautnya ini ada busak karena disini belum ditutup ada buih-buih ya keluar karena disini belum tutup dan akhirnya sudah bening kita tutup dulu nanti buihnya tidak akan tidak akan keluar lagi dari sini buih masuk keluar dari sini anginnya ya tuh ya nih kita tutupnya sedikit buihnya tidak keluar lagi dari sini buihnya masuk dari kulir ini oke oke seperti ini ya tuh oke setelah selesai kita masukin lagi untuk tutup untuk tutup debunya nih ya untuk karet tutup debunya ini ya teman-teman ya hasil hasil pembuangannya ya tuh kotor banget ya banyak kotorannya setelah selesai kita atur lagi ketinggian minyaknya ya ini untuk maksimal disini untuk maksimal dan sini untuk minimal ya nih jadi kita atur dari sini ya tuh kita tarik lagi dari sini seperti tadi ya oke seperti itu ya teman-teman kita tutup lagi untuk karetnya oke dan penggantian selesai untuk kekentalannya ya untuk kepekatannya ya nih lihat nah oke lihat tembus pandang ya tuh maksudnya tembus sampai kebawah sini kalau tadi pas pertama di awal kita center seperti ini dia hanya mampu di tulisan di minimal sini sekarang setelah kuras setelah ganti minyaknya dan kita apa lakukan pengurasan di roda kiri roda depan kiri kanan ya dan juga untuk roda belakang sebelah kiri ya di sebelah kanan tidak ada untuk katuk pembuangannya yang hanya ada di sebelah di belakang sebelah kiri mobil ya seperti itu ini hasilnya teman-teman ya untuk kejernihannya sudah sekitar 85% ya bening seperti itu oke oke dan ini ya teman-teman hasil buangannya ini buangan dari master rem di atas di ruang mesin di atas dari master remnya ini warnanya agak kecoklatan sementara ini adalah buangan dari roda belakang sebelah kiri ya tuh lihat untuk warnanya juga beda oke dan saya membutuhkan dua dua botol ini ya yang ukuran 300 mili jadi yang satu untuk menguras yang satu untuk untuk mengganti jadi dua ya modalnya hanya 45 ribu dua ya oke gitu ya teman-teman ya cara penggantiannya jika teman-teman suka dengan videonya silahkan tekan like dan subscribe untuk channelnya jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kami oke terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan cek ya nih untuk pedal remnya ini mesin mobil dalam kondisi nyala ya ini sudah saya nyalakan tuh lihat ini udah keras nih ya seperti itu nih keras ya ini cuman seperempat cuman seperempat kita menginjak remnya ini udah keras ya udah nyentuh ke pistonnya ya seperti itu kalau tadi hampir tiga perempatnya ya kalau tadi kita lebih daripada setengah ya untuk amblasnya sekarang cuman sepertiganya itu sepertiganya sudah menyentuh daripada piston ataupun menyentuh daripada piston remnya ya seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih